Nah, kalau masih belum kenyang makan bakso, kita ke Surabaya, Jawa Timur yuk! Ada menu nasi uduk salmon sambal mata buatan seorang chef Harry Purwanto, jurumasak restoran sebuah hotel. Banu ini terbilang unik karena memadukan masakan western dan tradisional. Berbahan ikan salmon, sayur kangkung, sambal mata khas Nusantara dan nasi uduk sebagai pelengkap garbohidratnya. Ini menu salmon dengan nasi uduk atau nasi, orang bilang, nasi yang pakai santa. Kita bikin yang beda, dan biasanya kalau Nusantara kita pakai ikannya, ikan lokal. Cuma kita bikin yang beda dengan salmon, jadi agak upgrade dikit, biar makan Indonesia bisa lebih, bisa dinilai jualnya bisa lebih tinggi. Untuk pengelola salmon ini pun terbilang mudah ya, yakni dengan teknik pensir. Sebelum digoreng, ikan salmon akan diberi topping bawang putih dan perasan jeruk tipik. Selanjutnya, salmon digoreng hingga kulitnya mengering. Proses selanjutnya adalah membuat nasi uduk dan tak lupa nih, tumis kangkung dengan sambal mata khas Nusantara sebagai pelengkapnya. Bagi anda penyuka salmon, menu ini sangat lezat di Sartap karena memadukan bubuk khas Nusantara. Ada nasi uduk yang gurih, tumis kangkung yang lezat, dan sambal mata yang pedas. Ditambah dengan daging salmonnya yang amput. Rasanya itu enak banget, salmonnya itu kematangannya pas, jadi agak setengah matang. Mau bumbu-bumbunya juga meresap, termasuk untuk yang sambal matahnya juga rasanya mantep, pedas. Untuk satu porsi nasi uduk salmon dijual dengan harga 250 ribu rupiah. Wow, tim liputan CNN Indonesia.